ada kura-kura jadi banyak sekali terkadang dari teman-teman khususnya memelihara hewan eksotis kelupaan atau tidak melihat tidak mengamati aktivitas hewannya akhirnya hewannya tidak mau makan tidak tahu kalau sudah satu minggu mau makan mau gimana lagi harus nah akhirnya pulang juga kita tadi habis dari cabang hankam perjalanan kalau teman-teman keluar dari pintu tol pintu tol jadi warna cukup dekat sekali hanya dalam waktu 5 menit teman-teman bisa langsung sampai di sana selamat menikmati kita periksa dulu sering main luarnya mas? enggak keluar paket sih tapi di dalet di halaman gitu saya mau lukanya ada lho oke ya mulutnya enggak ada radang enggak ada saryawan enggak ada kaleng bukit seharian karena sering gelut sama ini Miko iya ini banyak lukanya nih kemarin baru gelut gede yang kemarin kan Zoe anaknya dia oh tetes kutu juga belum pernah ya belum paling seringnya dimanjiin tapi pakai tampu nampak sih itu enggak kain beli sehat sih pupsan pipisnya lancar ya udah pupsan pipisnya lancar ya udah pupsan pipis kosong oke boleh kalau mau bisa ya ini sedikit karang gigi tapi tipis enggak ada radang enggak ada saryawan masanya ya pernah mandi enggak nih pak pernah tapi dipotongin kubunya yang selesai ini agak barang ya terus lama-lama lembab terus jadi jamur lagi berantem kali ya iya nanti kalau ada salab jamur enggak di rumah nanti dibeliin di bawah ada salab jamur ini lama-lama bisa jadi besar yang tadi yang ini jadi bulat gitu ya kan udah mulai tuh nanti di salab jamur enggak di rumah nanti di salab jamur enggak di rumah oh kamu di jamur enggak 那i susur diininkan yang tidak ada di atas few kali ya sepulsi Kita lihat tadi ternyata banyak banget antriannya Padahal baru jam 10 pagi Dan tentunya dengan kasus-kasus yang bervariasi Tidak cuma anjing kucing Kita tadi juga menjumpai ada pasien hewan eksotis Ada gura-gura Nah tadi pasien kura-kuranya kita lihat ternyata dia bawa serombongan Jadi satu keluarga yang memang diadopsi dari kecil Kita lihat ukurannya juga beragam Semuanya tidak mau makan Posisi mata menutup dan sudah berlangsung selama satu minggu Jadi banyak sekali terkadang dari teman-teman Khususnya yang memelihara hewan eksotis Kelupaan atau tidak melihat Tidak mengamati aktivitas hewannya Akhirnya hewannya tidak mau makan Tidak tahu Kalau sudah satu minggu mau makan Mau gimana lagi Harus membutuhkan Treatment yang tentunya akan lebih panjang Karena sudah satu minggu Kura-kuranya tidak mau makan Jadi PR bagi dokternya Harus menstabilkan metabolisme tubuhnya Harus meningkatkan nafsu makannya juga Hingga kura-kuranya bisa stabil Ini yang seringkali menjadi penyebab Untuk hewan-hewan eksotis Seperti kura-kura sakit Khususnya kura-kura air Atau semi-akuatik Itu ada beberapa faktor Yang pertama terkadang Pemilik kura-kura itu lupa Bahwa airnya itu setiap hari akan kotor Karena kura-kuranya kan aktivitas disitu Makan minum disitu Buang kotoran disitu Jadi ya setiap hari airnya harus diganti Terus terkadang juga lupa Untuk memberi makan secara rutin Termasuk menjemur hewannya Jadi kalau memang tidak ada Kuitas yang cukup untuk menjemur Si kura-kura ini Ya harus disediakan lampu Yang khusus buat reptil Untuk menjadi sarana Pengganti sinar matahari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.